Halo semua di video kali ini kami akan share bagaimana sih caranya mengatasi troubleshoot jaringan kalau teman-teman menghadapi masalah connected no internet seperti ini dia terhubung tapi tidak ada internet nah ini terjadi di beberapa hari yang satu hari inilah kebelakang ya terutama di pengguna internet Indy home nah ini muncul masalah ini connected no internet nah sebenarnya kalau teman-teman menggunakan jaringan lain pun kalau muncul seperti ini itu biasanya masalahnya di DNS nya DNS nya itu ada trouble jadi dia tidak berhasil result DNS nya Nah untuk mengatasi masalah ini gimana caranya Nah kalau teman-teman itu menggunakan mikrotik teman-teman teman-teman itu bisa bikin aja DNS Hai nah misalnya teman-teman itu pakai DNS Open DNS misalnya ada DNS Google ya DNS Google itu DNS Google kalau sini saya pakai next DNS ya tapi kalau yang pakai DNS Google Google saya coba contohkan ya yang pakai DNS Google hai 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 nanti kita akan contohkan juga bagaimana caranya kalau kita pakai modem aja nggak pakai mikrotik IP DNS nah disini saya gedein lah udah gede ya Nah di bagian IP DNS ini teman-teman kita masukin aja IP DNS nya Google karena biasanya dari DNS bawaan ISP itu sering bermasalah dan juga sering meredirect kita ke iklan kalau teman-teman biasa lihat kan misalnya ada situs yang diblokir tetapi waktu dalam beberapa detik dia redirect ke user gitu Nah itu karena kita masih pakai DNS nya provider tapi kalau kita ganti ke DNS yang lain seperti DNS cloudflare Edward next DNS DNS Google Google seperti ini Nah itu tidak akan bisa di redirect oleh ISP nya Nah jadi pertama teman-teman masukin aja DNS nya ini contohnya kita pakai DNS Google ya jadi ada 88888.4.4 ini ini primary DNS nya sekundari DNS nya Nah untuk di mikrotik supaya dia bisa di kliennya bisa pakai DNS ini kita centang nih halo remote request Oke halo remote request nah supaya kita paksa klien kita yang terhubung ke jaringan kita yang ada di balik di bawah mikrotik ini itu kita bikin not Hai bikin not-not ada dua baris nah untuk UDP dan TCP nya untuk pot 53 nah scriptnya teman-teman bisa ambil scriptnya di mikrotik script nanti linknya kami taruh juga deskripsi yang di mikrotik script cari aja disini redirect DNS nah ini redidak DNS ini copy aja yang ini HP Verwalnak nih copy lalu tinggal paste di new terminal Hai dengan cara ini kita akan memaksa seluruh jaringannya kliennya mengakses menggunakan DNS yang kita setting di mikrotik script routernya yaitu DNS ini tapi kalau teman-teman pakai DNS lain itu bisa juga seperti Edward next DNS dan lain-lain bebas yang pasti jangan pakai DNS dari bawaan ISP karena sering trouble itu pengalaman kami yang kedua kalau teman-teman itu tidak menggunakan mikrotik saya menggunakan modem aja misalnya tidak ada mikrotik di rumah tuh gimana gitu nah ini kan saya akan contohkan ketika kita teman-teman itu menggunakan indihome indihome sini ada password ya password modem indihome jadi password modem indihome itu yang baru yang ini password modem indihome fiberhome ya yang ini passwordnya ini username-nya Oke kita coba login ya Hai coba login seludut 0811 ininya admin nah passwordnya itu tinggal kalau kita copy yang ini copy kanan copy lo kita pes di sini klik login Hai nah setelah kita berhasil login kita klik menu Network di namun ini ada bagi sebelah kiri ini ada land setting nah di land setting ini teman-teman tinggal isi aja di bagian DHCP service ini karena DHCP primary DNS DHCP secondary DNS nah masukin aja primary DNS-nya tadi 8.8.88 8.8.4.4 nah lalu klik apply Oke please oke ribut to apply nah dengan cara ini kita sudah melakukan setting DNS di modemnya ketika nanti teman-teman itu terhubung ke Wifi yang ada di modem otomatis teman-teman itu komputer ataupun handphonenya ataupun laptop laptop akan otomatis menggunakan DNS dari yang udah kita set di modem ini Oke itu dia tutorialnya untuk mengatasi connected no internet semoga bermanfaat buat